Di tahun 2019 saya berkunjung ke Aljazeera. Tidak direkayasa Bapak Ibu, saat saya duduk bersama gubernur ibu kotanya Aljir, selesai urusan dinas, gubernurnya bilang begini, Mr. Ridwan, we respect your Soekarno, your founding father, dia bilang begitu. Because of Asia Africa Conference, our founding father vote for independence. Please make the Soekarno Monumen in our city, and you become the designer. Before you leave, you pick the location. Jadi setelah beres rabat, saya keliling bersama dinas Tata Kota Aljir, mencari dan saya pilih sebuah lingkaran kayak Bundaran HI, supaya Monumen Bung Karno bisa ada dilihat dari seluruh, coba tampilkan yang videonya, Instagram kalau ada. Akhirnya saya desain, Pak Astor, Monumen lingkaran berbentuk Bulan Sabit, karena itu mewakili bendera Aljir Zahir. Di depan Bulan Sabit ada lima silinder mencerminkan Pancasila, dan di antara lima silinder ini, Monumen Bung Karno didirikan, didesain oleh seniman Ibu Dolorosa Sinaga. Monumennya agak unik, berbentuk piksel yang dilihat dari depan Bung Karno begini, dilihat dari belakang Bung Karno juga lagi begini. Kan biasanya kalau patung yang seperti kita miliki, di belakang melihat belakang, depan melihat depan. Kalau ini dia melihat dari depan, dari belakang sama. Ini saat saya sedang survei bersama dinas Tata Kotanya, perwakilan gubernurnya, di Jakarta berbulan-bulan kita desain bersama Ibu Dolorosa Sinaga, oleh Pertamina, oleh Wika, sebagai perusahaan yang punya usaha di Aljir Zahir, itu dibiayai, difasilitasi Ibu-Ibu Safira, selalu Kudubes, diresemikan Ibu Puan dalam setahun sejak pendirian. Jadi Bapak Ibu, negara lain saja begitu hormatnya kepada Bung Karno, masa kita sebagai anak bangsa masih memperdebatkan, masih mempertanyakan sebuah keluar biasaan dari founding fathers kita. Yang penting semua ditempatkan sebaik-baiknya secara proporsional. Jadi kalau suatu hari ke Aljir Zahir, tolong ingat negeri yang indah, berbahasa Perancis memang di sana, datangi di Google Map sudah tertulis namanya Monumen de Soekarno, kira-kira begitu. Berikutnya, nah ini mohon dukungan dari Pak Hasto, saya diminta mendesain Monumen Bung Karno di Ecuador, Amerika Latin. Saya juga bingung, karena bukan Asia Afrika kan, tapi Menteri Luar Negrinya sama, bahwa Bapak Bangsa Anda yang bernama Soekarno, menginspirasi kami juga di Amerika Latin, sehingga memerdekakan diri dari penjajahan-penjajahan di Amerika Latin. Ini adalah monumennya, belum bisa diwujudkan karena duta besarnya berganti Pak, sehingga lobby-lobby teknisnya menjadi terkendala. Mudah-mudahan oleh Pak Hasto dan kawan-kawan, dubes Indonesia di Ecuador, diingatkan lagi, intinya semua sudah siap, dan ini sangat monumental, karena bentuknya taman besar. Saya desain berbentuk rem yang naik ke atas, di bawahnya sejarah Indonesia, masyarakat Ecuador bisa lihat, dan di ujungnya pantung Bung Karno, yang gesturnya belum diputuskan, akan melihat pergerakan masyarakat di Ecuador, kira-kira begitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!